Al-Fatihah 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 Manusia itu tempatnya salah dan lupa Kita ini sehari gak pernah gak lupa Gak pernah gak salah Mungkin kita gak menyadari Kita oh kayaknya gak ada salah deh Padahal kadang dia gak sadar Kita gak sadar Makan Tiba-tiba langsung Nyuap Makan Datang Lihat makan langsung Belum Lupa Kalau dia tuh harusnya berdoa dulu Gak berdoa Atau Itu milik orang lain Main santap aja Gak izin dulu Nah itu juga kesalahan Hal yang kecil Yang kadang mungkin kita juga gak Gak sadari Ketika misalkan Melihat lawan jenis dengan Sebuah kekaguman Yang itu menimbulkan sahwat Itu juga adalah sesuatu Karena dalam poster yang disampaikan disini Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam Ketika diganggu oleh seorang wanita cantik Yaitu Juleiha Juleiho Kalau dipilmkan di jaman sekarang Seperti Romeo Romeo dan Juliet Padahal kalau dulu Itu ceritanya adalah Cerita Nabi Yusuf Dengan Juleiha Dalam Al-Quran Ketika Nabi Yusuf diganggu Ada Yang namanya beliau juga manusiawi Ada yang namanya Ya kesukaan Tapi Napsu ini ketika Allah tuntun Allah anugerahi Maka dia akan menjadi Penyelamat Dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa Juleiho Juleiho Itu Memiliki keinginan kepada Yusuf Karena Nabi Yusuf Gantengnya setengah Daripada Mahluknya Allah Di dunia ini Paling ganteng Gitu Nah Sedangkan Juleiho Juga cantik Jadi wajar ketika Misalkan Nabi Yusuf juga Suka dengan Juleiho Begitu pula Sebaliknya Kalau seandainya Tidak ada yang namanya Anugerah dari Allah Maka boleh jadi Boleh jadi ya Memandungi logik kita ya Logik kita yang hari ini Boleh jadi Kalau kita jadi Nabi Yusuf Kita juga akan ter Prosok dalam Jeratan setan Yang mana Melampiaskan hawa nafsu Karena nafsu ini Ada nafsu yang Benar-benar Didrive oleh setan Ada yang Didrive oleh Allah Nah Nabi Yusuf ini Didrive oleh Allah Dianugerahi Sehingga Boleh ingat Bahwa Ingat kepada Ayahnya Ingat kepada Allah Sehingga tidak Terprosok dalam Jurang nafsu yang amarah Yang Menjermuskan Teman-teman Kini dari mata Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kita ketika Sedang Ada nafsu Sesuatunya Kita harus berlindung Kepada Allah Berlindungan Ketika marah Berlindung kepada Allah Ketika Syahwat kepada Lawan jenis yang bukan Yang halal Maka kita berlindung Kepada Allah Dan mudah-mudahan kita Yang menyimak ini Dan yang membagikan Serta yang Mendapatkan ini Allah menjadikan Hamba-hamba yang Nafsunya Terbimbing oleh Allah Dan diselamatkan Dari bisikan-bisikan Kesehatan yang menjemuskan Kedalam neraka Barakallahu pikum Kurang nafsu yang Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!